Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizwan Mahasiswa PTG Universitas Negeri Makassar Akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif Di Madrasa Alia Kindal Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana tugarnya semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelum kita belajar Sebagai orang yang ingin Lebih dahulu kita mulai dengan doa Saya minta salah satu dari Anda untuk memimpin doa Siapa yang memimpin doa? Lepas Oke, silahkan Baca teman-teman sebelum memulai pembelajaran Alhamdulillah membaca doa Doa dimulai Doa selesai Apa yang kita hadir? Ada yang berpulau Kira-kira di antara Anda Ada tidak yang masih ingat materi pelajaran yang lalu? Materi dan sekinan Materi dan sekinan Apa lagi yang kita pelajari pada mulai lalu? Kehidupan 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 Oke, jadi Kehidupan Kehidupan itu Kita pelajari tentang kemiskinan Kemudian pertemuan berikutnya kita pelajari tentang Kehidupan 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 Itu adalah yang berbeda Oke, silahkan perhatikan Oke, kita pada hari ini adalah tentang Kesenjangan sosial Kesenjangan sosial Mungkin Kehidupan Kehidupan ini Pak, buat tanda Berbeda dengan Kehidupan Pembelajaran kita Yang pertama Setelah pembelajaran Selesai Siswa anakku sekalian Diharapkan bisa Pertama Mampu menjelaskan Pengertian Kesenjangan Kesenjangan Kita sebentar Bisa menjelaskan Apa itu Kesenjangan sosial Kemudian yang kedua Anakku sekalian Diharapkan Ada apa Kemudian menganalisis Cara mengatasi Kesenjangan sosial Dan menganalisis Ya, cara mengatasi Kesenjangan sosial Oke Untuk pertama Silahkan Perhatikan gambar Disini saya Sajikan Gambar Ya, mati dulu Nah Ada yang Mau berkomentar Tentang gambar ini Siapa yang bisa Berkomentar Oke, silahkan Andi yang negara Jadi kesenjangan sosial Artinya ketidakseimbangan Dalam kehidupan Sosial Kita seimbang Ada orang kaya Ada orang Ada orang Ada orang Ada orang Miskin Baik Individu Kalau individu berarti Sendiri Sendiri Atau satu Orang Maupun Kelompok Kelompok banyak orang Lebih dari luar Dimana terjadi Ketidakadilan Dan ketidak Keserangan Tidakadil Dan tidak Keserangan Dalam Pendistribusian Hal-hal Yang Terang Di sini ada RKPD Nanti Anda Berputi Arhnya Di sini Anda Disuruh Menidentifikasi Dan Menganalisis Penertian Penyebab Dan Cara Mengatasi Keserangan Sosial Silahkan Dianalisis 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 Kemudian Anda Perhatikan juga Pertanyaan di bawahnya Perhatikan dulu Gambarnya Gambar apa yang muncul Di Dikapnya Anda Setelah Bermuda Dianalisis 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati